Aktivis, saya pulang dari acara di Penogoro mau ke rumah. Lalu saya lihat di Youtube, di sosial media peristiwa ini dan saya berpikir saya harus berbuat sesuatu. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Saya anggota DPR, tugas saya dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Terhadap salah satunya apakah undang-undang dilaksanakan dengan baik atau tidak. Tidak. Undang-undang apa? Undang-undang apa saja, termasuk undang-undang, KUHP, KUHP dan sebagainya. Jadi saya datang kemari untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Gitu loh. Pak tadi gimana penghasil diskusi sama pihak koalisen sendiri untuk anak-anak? Ya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa? Menurut saya, untuk Polres Jakarta Barat, kita harus kasih apresiasi juga. Karena mereka memberikan nasi padang, tadi saya lihat deh, kalau dari bungkusnya. Artinya, tentunya makan anggaran juga itu. Puluhan orang ya, Bang? Puluhan orang. Sampaikan salam hormat saya untuk Pak Kapolres. Ada beberapa yang dibawah umur, pasalnya tentunya tidak bisa sama. Berlaku untuk yang di atas 17 tahun dan di bawah 17 tahun, berlakunya tentunya tidak bisa sama. Karena hukum yang digunakan juga tidak sama. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Kompas TV. Independent. Terpercaya.